Foy hari ini selasa 27 Februari 2024 merangkum 3 berita pilihan. Antara lain, aksi koboy terjadi di Jakarta Timur, lalu ada berita SMA Binus Serpong lolos dari sanksi setelah didatangi oleh Kemendik Butristek, hingga berita polisi periksa 8 saksi terkait kasus dugaan pelecehan oleh Rektor Universitas Pancasila. Aksi penembakan terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pelaku merupakan mantan suami seorang artis. Aksi tersebut diduga terjadi akibat perselisihan antara pelaku dengan korban, dan korban mengaku trauma akibat kejadian tersebut. Keributan terjadi di depan sebuah kantor biro perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada 8 Februari lalu. Dua orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan sepucuk pistol. Dari rekaman CCTV, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Pelaku yang masih emosi meluapkan kemarahannya dengan mengumpar korban. Sampai di situ, pelaku bahkan melepas tiga kali tembakan. Dua di antaranya mengenai kaca. Saat ditemui di lokasi, korban mengaku mengenal pelaku. Keduanya memang tengah terlibat perselisihan. Namun ia tak menyangka, pelaku nekat menodongkan senjata api, bahkan sempat melepaskan tembakan ke arahnya. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami trauma. Singkatnya gini mas, kurang lebih saya kenal pelaku udah lama. Kebetulan pelaku juga teman saya. Saya kaget gitu, kenapa dia bisa sampai separah itu melakukan. Mungkin dia ada di dalam sama saya, atau apa saya tidak tahu. Yang mungkin pasti, terlapor menembakan itu tiga kali ke arah saya. Pertama, dia enggak. Pertama dia nembak ke bawah dulu. Entah sengaja ketembak atau apa, terus kedua baru diarahkan ke kaca. Saya lagi duduk di atas itu, pas di atas bangku ada peluru, saya menghindar. Sepat kena luka kecil pecahan kaca, udah saya bikin laporan juga ke Polres Jakarta Timur. Alhamdulillah Polres Jakarta Timur langsung cepat menanggapinya, pas respon sekali. Saya akan kejar terus, ini kasus akan saya kawal terus. Semoga polisi, terutama Polres Jakarta Timur, segera cepat terlengkapnya. Agar tidak dampaknya kepada orang lain. Ini senpi-nya itu senpi asli atau soft guard? Senpi tajam. Yang ditahan sama Polres Jakarta Timur itu ada dua buktir selongsong, sama satu buru utuh. Itu peluru tajam dua-duanya? Peluru tajam, ya. Cara kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak mudah marah. Dan ini dibuktikan lewat hasil psikotest. Jadi kalau udah begini, harusnya sih pelaku diproses ya. Selanjutnya, SMA Binus Internasional BSD Serpong, Tanggerang Selatan lolos dari sanksi setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. Hal tersebut disampaikan Irjen Kemendik Butristek, Katarina Mulyana, kepada wartawan di Binus Serpong, Tanggerang Selatan pada Senin 26 Februari. Katarina mengaku tidak mempermasalahkan bila pihak Binus Serpong lolos dari sanksi. Karena baginya, hal yang terpenting adalah pihak sekolah memastikan tidak ada lagi kejadian perundungan. Jadi intinya kami sini sudah mendapatkan satu solusi yang dapat bisa untuk berpihak kepada semua, baik kepada anak sebagai korban, kepada anak sebagai pelaku, dan juga kepada Binus sendiri. Nah ini nanti solusinya seperti apa yang bisa kami sampaikan, tapi intinya tujuan kami sudah tercapai untuk bisa bersama dengan Binus penyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya kembali kekerasan di masa depan. Berarti bisa dibilang secara kekeluargaan kita, Bu? Mungkin penyelesaiannya? Penyelesaian secara kekeluargaan bisa dibilang secara kekeluargaan. Artinya semua kepentingan anak menjadi atensikan. Bu, untuk status siswa sendiri, dikeluarkan atau gimana? Status siswa karena masih dalam proses hukum tentu saja ini yang kita akan tunjuk. Demikian ya. Bu masih bersatu sebagai siswa binus, Bu? Sampai saat ini masih bersatu sebagai siswa binus, karena kan proses hukumnya masih berjalan. Itu harus kita hormat. Lalu ada informasi sanksi yang dikabarkan bahwa ini akan diminta memenuhkan diri, tetapi bukan di DO. Seperti apa nih, Bu? Ya, jadi ini yang sedang kita akan diskusikan untuk mencari jalan keluar dengan berpihak kepada kepentingan anak dan juga kepada kepentingan korban. Kalau memang ada orang tua yang sedang suka rela, itu nggak bisa kita larang. Ya, intinya adalah berpihakan kepada anak, baik sebagai korban maupun sebagai anak keluarga. Ya, keluarga ada yang datang, Bu? Ya, keluarga. Ya, hari ini belum, karena kita lagi duduk bareng dengan pemerintah, dengan ABINUS. Meskipun sekolahnya tidak disangsi, semoga pihak SMA BINUS Internasional bisa melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus perundungan disertai kekerasan tidak terulang lagi. Berita terakhir, kepolisian daerah Metro Jaya tengah menangani dua laporan terkait kasus pelecehan yang diduga dilakukan rektor Universitas Pancasila. Kasus tersebut ditangani oleh Subdit Remaja, Anak dan Orang Tua atau Renakta Direskrimom Polda Metro Jaya. Terkait dua laporan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh rektor Universitas Pancasila, kini dalam penanganan penyidik Subdit Renakta Direskrimom Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian telah menjatuhakan pemeriksaan rektor UP, Prof. Dr. Edithud Hendratno. Namun pemeriksaan tersebut batal dilakukan karena rektor UP tersebut batal hadir. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol A.D. Ari, pemeriksaan ini tertunda karena yang bersangkutan ada kegiatan lain. Dan hal ini sudah diberitahukan oleh tim kuasa hukum Universitas Pancasila kepada penyidik. Kepolisian akan menjatuhkan ulang pemeriksaan rektor UP tersebut. Penyidik hari ini, tadi pagi, telah menerima surat dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila terkait permohonan penundaan pengambilan keterangan Ataupun pemeriksaan alasan penundaannya karena di hari yang sama sudah terjadwal ada agenda atau kegiatan lain di kampus. Dan penyidik akan menjadwalkan untuk pengambilan keterangan nanti akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2024. Sementara kuasa hukum kedua korban Amanda Matovani membantah laporan polisi yang ditempuh kliennya adalah kampanye hitam Terkait adanya pemilihan rektor yang sedang berlangsung di universitas. Menurut Amanda, langkah hukum diambil semata untuk mencari keadilan dan sama sekali tidak terkait dengan politik kampus. Selain melapor ke Polda Metro Jaya, pihaknya juga sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kalau dibilang ada politisasi kampus itu saya malah nggak tahu kalau ada pemilihan rektor. Korban sendiri juga tidak tahu menahu, itu kan bukan urusan kami juga. Kalau saya disini sebagai kuasa hukum hanya artinya profesional, kita memang membantu korban. Saya hanya bisa untuk fakta, untuk fakta kebenarannya kan hanya korban yang mengalami. Tapi yang pasti saya harus garis bawahi, kita tidak ada hubungannya dengan politik kampus karena kami tidak tahu. Atas kasus ini terlapor rektor Universitas Pancasila sudah dinonaktifkan sampai masa baktinya berakhir pada Maret 2024. Semoga kasus ini bisa diusut tuntas ya. Demikian FOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan tiktok foi.id. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax